Pahlawan dan Kaisar Jilid 25 Tetapi ketika San Sulia tanpa sengaja menoleh ke arah pinggang gadis kecil, dia terkejut luar biasa Pinggang nona tergantung sebilah pedang dengan ukiran huruf yang cukup kecil tetapi mentereng Ukiran itu terlihat jelas sekali yaitu pedang hijau kinkung Pedang ksatria tutur San Sulia dengan wajah seakan tiada percaya Zao Kuang Yin yang mendengar kata-kata San, kontan terkejut Dia segera melihat ke arah pinggang nona kecil Lantas, segera dia bertanya dengan alis yang berkerut Kamu ksia Yumei? Adik kecil dari adik angkat keduaku? Yumei lantas tersenyum Dia memberi hormat dengan pelan sambil menundukan kepalanya Betul, dia adalah ksia Yumei Pendekar ksia sendirilah yang memintaku untuk mengawalnya selamat sampai di sini Tutur Dewa Lao kepada kedua muridnya Semua orang di belakang Zao segera tersenyum lega Mendapati bahwa ksia Yumei tidak mengapa-ngapa tentu membuat mereka semua bahagia Sejak kepergian Yumei dari kota Beiting dua setengah tahun yang lalu membuat mereka cukup cemas satu sama lainnya Tidak pulangnya ksia Yumei juga membuat mereka memperkirakan bahwa seng pahlawan telah tiada Tetapi, sekarang mendengar kata-kata Dewa Lao, mereka tentu senang sekali Guru, ada sesuatu hal yang ingin ku tanyakan Tutur Zao Kuang Yin kemudian sambil memberi hormat dalam Yang ingin kau ketahui, sudah ku ketahui sebelum sampainya diriku kemari Kau ingin menanya keadaan pendekar ksia? Tanya Dewa Lao Zao lantas mengangguk pelan saja Dalam beberapa bulan lagi Ksia Jieji sudah mengajak Huo Ksiang untuk bertarung hidup mati Tepatnya di arah barat kota Linki, hutan format 72 iblis Zao menatap ke arah San sambil keheranan Begitu pula San Sulie adanya Mereka tidak habis berpikir bagaimana ksia Jieji mengajaknya bertarung Bukan pada saat mereka bertemu, tetapi justru memintanya satu tahun yang akan datang Dewa Lao segera beranjak untuk meninggalkan kemah besar Dia berjalan ke arah ujung pos yang tiada orang Dewa Lao memang termasuk orang yang aneh, sikapnya jarang sekali bisa ditebak siapapun Dengan meninggalkan diri dari perkemahan, kesemuanya merasa heran juga Karena dia tidak berbicara sepatah kata apapun sama sekali Zao dan San yang melihat gurunya bertingkah cukup aneh Tetapi keduanya seperti bisa menebak isi hati sang guru menurut mereka Guru mereka sendiri tidak ingin ada yang mendengar percakapan mereka kemudian Maka mereka memilih tempat yang cukup jauh dari kerumunan orang Yang mengikuti mereka adalah hanya Yumei Setelah sampai di tempat yang terasa kosong dan aman Dewa Lao berbalik kembali tetapi dia menanya Yumei dan bukannya kedua muridnya itu Kenapa kau juga mengikuti kami? Apa yang tetua ingin bicarakan sudah ku ketahui semuanya Dan bukankah aku juga berada di sana saat itu? Lantas kenapa aku tidak boleh mendengarkannya tutur Yumei sambil tersenyum kepadanya? Zao maupun San segera menggelengkan kepalanya Keduanya menghela nafas panjang mendengar jawaban Yumei yang pendek tetapi jelas sekali itu Keduanya tahu benar bahwa gadis kecil adalah orang nan pintar Tetapi Dewa Lao malah tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan Yumei Sebenarnya dia hanya ingin menguja gadis kecil ini dan membuktikannya kepada kedua muridnya betapa pintarnya ia Dan dengan segera pula, orang tua menceritakan jalan cerita bagaimana ksia jaji pertama sampai ke Persia Bagaimana kondisinya pertama-tama saat dia tidak mampu menggunakan tenaga dalamnya Bagaimana dia kemudian tertangkap oleh Hua Feng Feng yang cukup mengenalnya Dan terakhir diceritakan bagaimana Yumei menyelamatkannya beserta Zheng Qian Hao Sampai terakhir bagaimana Zheng wafat dan pertarungan antara ksia jaji dan Huox yang di hutan Lin Ki Format 72 Iblis, Persia Barat Mereka mendengarkannya sambil sesekali terdengar helaan nafas panjang Seakan tidak percaya ke semuanya Lantas kembali Zhao Kuang Yin menanyai gurunya Adik ipar kedua kabarnya sudah meninggal kantong yang dua tahun yang lalu Dan sampai sekarang Sebelum diselesaikan kata-katanya Dewa Lao hanya mengangkat sebelah tangannya Zhao segera mengerti maksud gurunya begitu pulasan Yumei yang mengetahui bahwa kakak ipar kelimanya tidak ada kabarnya kontan cemas luar biasa Dia segera melihat ke arah Dewa Lao Apa yang terjadi dengan Wu Zhao, kakak ipar kelima? Dewa Lao hanya melihatnya beberapa saat Kemudian dia menjawab Dia tidak apa-apa Bahkan sangat baik sekali Tetapi Yumei mana mau percaya kata-kata demikian Dia sepertinya langsung penasaran sekali Dia tahu bahwa Dewa Lao pasti bisa memberikan jawaban yang puas Lantas dengan semangat dan hati berdebar-debar dia kembali menanyainya Zhao merasa tidak enak hati Dialah yang menanyakan hal ini terlebih dahulu Sekilas, Zhao terlihat serba salah Tetapi Dewa Lao tahu apa yang dipikirkan muridnya Lantas dia segera berkata Malam ini, aku akan menunjukannya Tutur Dewa Lao sambil menghela nafas Sementara itu, Yumei terlihat girang Dia tahu bahwa tetua ini pasti punya kera untuk menenangkan hatinya Lantas dia terlihat senyum-senyum sendiri saja Lantas, Zhao meminta pamit bersama Sansulie Keduanya segera mengabarkan bahwa tanda perkabungan bagi partai Kaibang Kesemua murid terlebih lagi Yuan Jielung seakan tidak percaya Tidak disangka oleh mereka bahwa P.I. yang lemah akibat hilangnya tenaga dalam Malah tewas kemudian karena tidak tahan akan siksaan kejam yang berlangsung selama tujuh bulan oleh Huo Ting Ting Kesemuanya ingin balas dendam terhadap Partai Bunga Senja Ketua Balaskanlah dendam tetua Zheng Teriak seorang pemuda yang dipanggil tetua Wu Dia menangis sambil berlutut mengerung-gerung Sedangkan Yuan Jielung hanya terlihat berlutut ke arah barat Dia menyembah beberapa kali Dengan air metu berlinang, kemudian dia berkata Tugas negara jauh lebih penting dari segalanya Jika kita ramai-ramai kepersia guna membalas dendam Apa guru bisa tenang di alam bakah sana? Beberapa tetua dan pendekar kaibang yang melihat ketua mereka sedang berlutut menyembah Semuanya juga mengikuti dengan gaya yang hihmat Dari pipi setiap pendekar kaibang telah turun air metu dan isakan tangis terdengar di seluruh perkemahan Kita hanya bisa berharap pendekar besar ksia membalaskan dendam guru Oleh karena itu, sungguh kuminta para tetua jangan mengungkit tentang balas dendam terlebih dahulu Sebab bagaimanapun kita tidak bisa meninggalkan tempat ini sesuka hati kita Tugas negara bagai gunung tinggi yang menimpa di bahu kita sebagai seorang lelaki sejati Tutur Yuan dengan suara yang tegas Para tetua kaibang dan murid-murid kaibang meski menangis mereka mengiakannya dengan suara keras Dilihat dari sini, keputusan ketua dari kaibang sungguh sangatlah bijaksana Zhao yang mendengar kata-kata Yuan, langsung memberi hormat sangat dalam kepadanya Zhao sangat mengagumi keputusan yang bukan berdasarkan emosi sesaat dari ketua kaibang, Yuan Jilung Oleh karena itu, Zhao merasa sungguh sangat menghormatinya sejak saat itu Malamnya Rembulan tidak begitu bersinar terang Tetapi digantikan cukup banyak bintang Hanya sekitar dua li dari tempat pos penjagaan Sudah berdiri empat orang pria dan seorang wanita Angin malam di tanah lapang yang cukup luas benar terasa dinginnya Tiada lain adalah Dewa Lao, Zhao Kuangin, Sansulie, Yuan Jilung dan Xia Yume Iberlima sedang menegakkan kepalanya ke arah barat Kesemuanya sedang melihat ke atas untuk mengamati bintang-bintang yang cukup banyak terlihat berkelap-kelip Dewa Lao segera menunjuk ke arah bintang yang bersinar terang di sebelah langit bagian barat Sesegera, kesemuanya mengamati kejarinya Amatilah bintang itu seperti kamu mengamati mecelawan ketika akan bertarung Tutur Dewa Lao kepada keseluruhan orang di sana Kesemua orang juga melakukan hal yang sama dengan melihat ke bintang yang ditunjuk Tidak berapa lama Yume I seperti berteriak Dia melihat bintang seakan memancarkan sinar keemasan di sampingnya Samar-samar dia merasakan hawa yang cukup membuatnya tenang dan bersemangat Dapat Dewa Lao kontan tertawa mendengar teriakannya Tetapi Yume I yang mendengar sebuah kata pendek tetapi Segera mengerutkan alisnya memandang ke arah Dewa Lao Tetapi apa tanyanya dengan heran Itu adalah bintang kakak ipar kelimamu Tutur Dewa Lao sambil mengamat ke arah nona kecil Itu bintang kakak ipar kelima? Lantas di mana kakak kelima ku tanyanya dengan cukup penasaran Dewa Lao tertawa keras Lantas dia berkata Baik Baik Zao, San dan Yuan penasaran juga Mereka melihat ke arah bintang yang lumayan jauh dari bintangnya Yunying Mereka semua mendapati di sana terdapat tiga bintang yang berkelap kelip Tetapi setelah diamati, kesemua orang ini heran tiga bintang memang berkelap kelip besar Tetapi yang satunya seperti mengandung hawa ungu yang membuat mereka seakan merasa gelap dan merinding setelah mengamatinya dengan serius Itu adalah bintang iblis dan disebelahnya, bintang huwok siang Dan yang agak di ujung adalah bintangnya ketua partai Jiyuki Tutur Dewa Lao Bintang iblis Kesemuanya seakan tidak percaya Yeul Yang Su benar masih hidup Dan dia ada di sebelah barat persiatannya Zao yang seakan tersambar geledek Dewa Lao tidak menjawabnya Dia hanya diam sambil menegahkan kepalanya Sepertinya dia tidak berniat menjawab pertanyaan dari muridnya Dia terlihat menghela nafas panjang sambil sesekali membetulkan letak topeng di wajah Sementara itu, Yu Mei sepertinya tidak begitu peduli akan bintang iblis Dia penasaran ingin menanyai Dewa Lao sesungguhnya di mana bintang kakak kelimanya Dewa Lao sudah tahu bahwa si Nona sedang mengamati wajahnya cukup lama Tetapi gadis kecil tidak berani memotong perkataan Zao Kuang Yin Kamu tidak usah takut, tutur Dewa Lao yang seakan mengancangkan jarinya ke bintang Yunying Setelah tidak lama, dia membaca mantra Hebatnya Sepertinya dari samping bintang Yunying telah muncul sebuah bintang lainnya Bintang itu sepertinya bersembunyi di belakang bintangnya Yunying yang berwarna keemasan Bintang yang ditunjuk itu juga memancarkan sinar emas dan telah terlihat berkobar indah sekali Itu, teriak Yunying dengan Girang Bintang pahlawan kakak kelimamu tidak gampang dilihat dengan metu kosong Oleh karena itu aku membaca mantra dengan ilmu pembuyar langit Tetapi hanya sebentar saja dia terlihat, tutur Dewa Lao Yumei tersenyum Girang sekali Dia tidak menyangka orang tua ini ternyata benar menepati janjinya Jadi benar bahwa adik kedua bersama dengan adik ipar tanya Zhao yang cukup heran ke arah gurunya Dewa Lao hanya mengangguk perlahan Sesaat, dia berpaling ke arah Yuan Jilung Yuan yang melihat Dewa Lao melihatnya, dia memberi hormat pelan Zheng Tianhao meski sudah wafat Tetapi dia meninggalkan sesuatu untukmu Tutur Dewa Lao sambil melihat ke arah Yumei Yumei segera mengerti Dia merogoh kantong bajunya sesegera Lantas terlihat sebuah benda yang berupa kain putih Dia angsurkan benda ini ke Yuan Jilung Yuan heran mendapati gadis kecil sedang memberikan sesuatu kepadanya Tetapi dengan hormat dan kedua telapak Dia menerima benda itu Di dalam kain tertulis ilmu penyempurnaan jurus ke-18 dari telapak 18 naga mendekam Xiajieji sudah menitip ini jauh hari kepada Yumei Kamu pelajarilah dengan betul dan mengenai Tugasmu yang berat sepertinya perlu waktu beberapa tahun lagi Tutur Dewa Lao kepadanya Mereka semua tentu heran Kata-kata Dewa Lao yang sungguh mengherankan adalah beberapa tahun lagi Tetapi kesemuanya memang tidak berani menanyainya Terakhir Yuan mengangguk pelan saja Dia menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya ke arah Dewa Lao Dewa Lao langsung saja berjalan menjauh Yumei yang melihatnya bertingkah aneh lagi sekali Lantas meneriakinya Tetua Kamu hendak kemana? Dewa Lao tidak berbalik Dia berjalan tetap tanpa bersuara Dan anehnya Dengan sekali gerakan berlari orang belum sempat melihat dirinya Lantas sudah menghilang di telan gelapnya malam Mengenai tindakan aneh Dewa Lao memang sudah tidak diherankan oleh Zawar maupun Sansulieh Tetapi di sini Yuan dan Yumei yang melihatnya tentu berkerut alis keheranan saja Sungguh benar ilmu Dewa Lao tiada tandingan lagi Dia bisa pergi dan datang sesuka hatinya tutur Yuan Jilung sambil menghela nafas mengamat ke depan Sansulieh segera melihat ke arah Yumei Dia berkerut alis dan terlihat keasikan memandang gadis kecil yang cantik ini Yumei tentu tahu bahwa dia sedang dipandangi dengan kera khusus Tetapi Dia juga tahu mengapa San memandangnya dengan kera begituan Lantas dia sengaja berjalan ke arah lain dan bukan pulang ke kemah Zawaran mendapati Yumei berjalan sendiri dan terlihat aneh Tetapi Sansulieh dengan wajah tersenyum segera mengangguk pelan kepadanya Sesaat Zawar terlihat mengerti maksudnya San segera mengikuti Yumei Dia ingin menanyainya cukup banyak hal tentang keadaan di Persia Adalah Yumei sudah tahu maksud dari San sendiri Dia tahu setidaknya pria ini pasti ingin menanyainya tentang keadaan istrinya itu Dengan wajah tersenyum geli Yumei berjalan pelan ke arah sebuah pohon Setelah dirinya sampai Dia segera berpaling Kakak ingin menanyainya keadaan istri kakak yang di sana bukan? San terkejut mendengar ujaran Yumei Tetapi dia masih bisa menenangkan hatinya Yumei lantas berubah serius Dia berkata kembali Aku boleh menanyai kakak duluan San terlihat mengangguk pelan Di wajahnya terlihat penyesalan yang cukup dalam Sinar matanya terlihat sayur kemudian Mungkin dia mengerti apa hal yang ingin ditanyanya Apa benar bahwa kakak memperisterinya? Bagaimana bisa tanya Yumei dengan nada yang agak kesal dan terlihat cukup marah? San sulia terlihat menggelengkan kepalanya Beberapa saat Sepertinya dia memikirkan sesuatu hal Dengan kepala yang menunduk melihat ke tanah Dia berusaha menjawab nona kecil Dahulu Aku melakukan sebuah kesalahan fatal Yumei terkejut mendengar kata-katanya Apa mungkin memperisteri Huo Feng Feng adalah hal yang benar salah? Begitulah dia berpikir Tetapi ketika memikirkan keganasan gadis cantik Dia merasa apa yang disesalkan San mungkin cukup masuk akal Dia telah menipuku dan guru Baik Huo Xiang maupun Huo Feng Feng Keduanya adalah orang yang benar membuatku insyaf Mendengar tuturan San sulie Yumei segera mengangguk perlahan Dia sepertinya mendapat sedikit ilam dari kata-kata San Pasti karena ilmu silat atau perdamaian yang tidak masuk akal terasa terakhir Bukan begitu tanya Yumei sambil menebak-nebak San sulie terkejut Dia tidak menyangka benar ada seorang wanita kecil yang secerdas demikian Apa yang dipikirkannya benar telah diucapkan oleh Yumei Si gadis cilik nan pintar ini Lalu, sambil menghela nafas kembali San mengamat ke arah langit Dia berkata Dahulu Xia Jie Jie mempunyai istri pertama yang sangat cerdas luar biasa Yuan Ksu Feng Setelah dipikir-pikir Mungkin kamulah orang yang setara kepandainya dengannya Yumei tersenyum manis mendengar pernyataannya Tetapi mendengar tentang Yuan Ksu Feng Terlihat kemudian matanya sayu Dia menghela nafas yang panjang Bagaimanapun Yumei tentu sudah tidak mengingat Ksu Feng lagi Sebab ketika itu dia masih sangat kecil Dan perjumpaan dengan Ksu Feng tidaklah benar banyak Tetapi ketika dewasa dan bisa memahami masalah Dia merasa sedih juga kalau kakak kelimanya kehilangan orang yang sangat dicintainya Tetapi sekarang Yumei sudah bisa lega sebab Tuhan ternyata menganugerahkan kakak kelimanya seorang wanita yang baik juga tiada lain Tentu adalah Wu Yunying yang juga mempunyai hubungan darah dengan Yuan Ksu Feng Apa benar bahwa kakak San pernah menikahi Wu Feng Feng Tanya Yumei kemudian San tidak menganggukan kepalanya Dia menjawab pelan Dahulu, Wu Feng Feng tidak sama dengan yang sekarang Wu Feng Feng sebenarnya bukanlah orang dari Partai Bunga Sanja awalnya Yumei terkejut mendengar pernyataan San yang terasa aneh Lantas dengan berani dia bertanya kembali Apa benar dahulu gadis itu tidaklah tinggal bersama ayahnya San mengangguk pelan Dia melanjutkan ceritanya Wu Feng Feng adalah orang dari Partai Jiuki pada awalnya Jiuki 9 keanehan Yumei betul tidak tahu adanya partai ini Dia tentu heran mendengarnya Partai Jiuki adalah sebuah partai yang sungguh misterius Pusatnya adalah di India atau Tibet Tidak ada orang yang sesungguhnya tahu Pertama saat aku menjumpai Wu Feng Feng Sifatnya juga tidak seperti begituan Jawab San Sulye Yumei mengangguk pelan saja Dia menatap serius ke arah San Sulye Menunggunya melanjutkan cerita kisah cintanya itu Dulu, dari bayi sampai usianya ke-17 Dia berada di Partai Jiuki Tetapi saat usianya yang ke-17 Huox yang memintanya pulang untuk membantunya Saat itulah sifatnya total berubah Tutur San Sulye Dia berubah? Jadi dahulu dia adalah wanita yang lembut Dan tidaklah seperti demikian Tanya Yumei dengan penasaran kepadanya Betul Aku mengenalnya karena dulu guru memintaku ke Partai Jiuki Di sana aku pernah berlatih silat sederhana mereka Selama setahun lebih Tutur San Yumei yang mendengarnya tentu terlihat bersemangat Bagaimanapun dia adalah seorang gadis kecil Tentang masalah seperti demikian tentu membuatnya semangat mendengarnya dan benar ingin mengetahuinya Lantas dengan berani dia menanyai San Jadi kakak San jatuh cinta kepadanya waktu lawatan kakak ke sana San Sulye mengangguk Dari wajahnya sepertinya terlihat sikap malu-malunya Tetapi bagaimanapun Dia tetap memberanikan dirinya Benar Aku jatuh cinta kepadanya Dia sering mengajakku bercerita banyak Apapun yang dibicarakan bukanlah silat Meski dia termasuk orang yang cukup jago kungfu di sana Dalam setahun, aku dan dia telah berjanji mengikat hubungan cinta lebih dalam Tetapi Terdengar dengan segera suara laan nafas San Dia segera menatap ke langit Yumei terlihat berpikir Dia berpikir seakan dirinya adalah San dan Think Think Dia berpikir bagaimana San bisa menyesal terakhir Tetapi Yumei tahu benar bahwa sisa cinta di dalam hatinya tidaklah terhapus sama sekali Huox yang benar membawanya ke Partai Bunga Senja Dan dalam setahun kemudian kita tetap saja membina hubungan baik seperti saat berada di Partai Jiyuki Saat itu, aku merasa cukup siap untuk melamarnya Aku meminta guru sebagai orang penengah untuk bersamaku pergi ke Partai Bunga Senja Dan di luar dugaan, guru menyanggupi permintaanku Dia berkata bahwa jika saja ada ikatan keluarga antara kedua partai Maka sepertinya kedua partai bakal hidup damai kembali Dari sini, Yumei sudah mengetahui hampir keseluruhan hal yang tersembunyi di belakang Lantas saja, dia menanyai San Sulie Jadi benar Setelah Hua Fing Fing pulang ke Partai Bunga Senja, dia telah terobsesi Cintanya Cintanya Gadis kecil sepertinya tidak berani berbicara lebih lanjut Tetapi San segera memberikan pernyataannya Ternyata perkawinan yang akan berlangsung beberapa bulan lagi hanya rekaya sah huox yang Aku memang sempat bersembah yang menyembah langit dan bumi dengannya Tetapi dengan Kerali Chi, Hua Fing Fing mencuri kitab sepuluh ribu langkah dewa Tutur San dengan sangat menyesal Yumei memang merasa sangat heran mendengar pernyataan terakhir dari San Sulie Lantas dengan segera, dia menanyainya Benarkah? Tetapi Tetapi sepertinya baik Hua Ksiang maupun putrinya Tidak ada satupun yang menguasainya San terlihat tersenyum kepada Yumei Kemudian dia berkata Untung saja Untung saja buku itu dicuri oleh pencuri ulung nomor satu Pencuri ulung nomor satu? Dengan begitu berarti dia mengembalikan kepada mutanya Yumei yang heran Tidak Dia mengembalikan buku kepada guru Saat itu, aku merasa sangat malu sekali kepada guru Lantas aku beranjak pergi dan tinggal cukup lama di arah timur hutan Lin Ki Tutur San Oh, rupanya begitu tutur Yumei sambil tersenyum kepadanya Benar Setelah dua bulan aku meninggalkan partai surga menari Guru akhirnya mencariku Dia memintaku terus tinggal di sana saja untuk mengamati sinar emas Jika suatu hari sudah kedapatan sinar emas Maka aku diminta pergi ke daratan tengah Jelasan Sekarang Yumei sudah mengerti kesemuanya Lantas dia berkata Apakah kakak San ingin menanyaiku? Apakah kakak kelima akan membahayakan Huo Ting Ting? San terlihat tersenyum manis kepadanya Dia mengangguk perlahan Tidak akan Penang saja kak San Kakak kelima tahu benar bahwa dia adalah istrinya kakak San Tentu kakak kelima tidak akan menyulitkannya sama sekali Mendengar pernyataan Yumei Sesaat San Sulie tersenyum manis Dia mengangguk perlahan saja India, kuil jetavana Sudah enam hari berlalu sejak si Ajiyeji berusaha meneliti jurus 18 telapak naga mendekam Yumei selalu diam saja saat dia meneliti ke semua jurus itu Dan tidak pernah dia peragakan sekalipun Dia mengingat semua gerakan yang cukup rumit itu satu persatu Tetapi dalam enam hari ini Yumei tidak pernah terlihat mempercepat latihannya Dia bahkan cukup santai di saat hari-hari latihannya Dia juga makan tepat pada waktunya Tidur juga begitu Sesekali terlihat dia istirahat seperti biasa Yunying yang menemaninya memang cukup penasaran juga Ingin sekali dia menanyai perkembangan jurus yang dilatih Tetapi melihat dia cukup santai Maka dia merasa suaminya yang nan cerdas Dan punya perhitungan luar biasa hebat Tentu mempunyai care yang lebih bagus daripada dirinya Adalah di suatu siang Jieji tetap dalam kondisi meditasi saja Dia dengan tenang mengingat jurus pertama, kedua dan seterusnya Tidak pernah dia melewatkan bagaimana gerakan keseluruhan dari setiap jurus Dia ingin menyisipkan satu persatu dari gerakan langkah, format, kecepatan dan perubahan itu Ketika dirinya sudah benar berkonsentrasi penuh Dia merasakan hadirnya beberapa orang yang mendekati kuil Dari jauh saja, dia sudah tahu orang-orang yang datang bergerak cukup lambat dengan langkah perlahan tetapi mantap Ini adalah langkah para persilat unggul Dengan segera dia membuka kedua matanya Lantas berdiri Tetapi dia sudah melihat wanita bertopeng telah siaga dan menatap keluar Dia langsung beranjak mendekati wanita bertopeng Di dekat telinganya dia berbisik sangat pelan Ini bukanlah orang yang menguasai tapak budarulai yang datang membalaskan dendam Tetapi langkah ini terasa lebih ringan Dengan begitu kemampuan mereka jelas masih di bawah orang partai Jiyuki Tutur Jiyaji dengan suara yang sangat pelan nyaris tidak terdengar Yunying segera berbalik dengan perlahan Dia terlihat mengangguk perlahan saja Tetapi dengan lantas, dia berjalan ke depan Jiyaji ingin menjegahnya, tetapi tidak keburu Lantas dengan langkah yang sama, dia beranjak mengikuti wanita bertopeng untuk menuju ke depan Dengan langkah yang tenang dan gemulai, wanita bertopeng segera mendekati arah hawa yang datang Adalah sekitar satu li lebih, wanita bertopeng telah berdiri di samping bukit kuil Bersamaan itu, diikuti oleh Jiyaji dari belakang Dari atas bukit telah terlihat cukup banyak orang yang sedang berjalan pelan saja sambil mengawasi sekeliling dengan hati-hati Orang-orang adalah berpakaian pemburu, wajah mereka pun terlihat merah jambu sedang matu mereka sipit sekali Di sini telah terdapat 30 orang lebih dan masing-masing terlihat membawa busur sebuah yang digantungkan ke punggung Jiyaji kembali berbisik kepada wanita bertopeng Kamu mengenal mereka semua? Jiyaji merasa jika bukan lawan, maka kemungkinan adalah kawan dari wanita bertopeng ini Lantas dia mengajukan pertanyaan tersebut Wanita bertopeng alias Yunying terlihat menggoyangkan kepalanya tanda mengangguk dua kali Adalah ketika beberapa orang dari pemburu sempat melihat ke atas Mereka mengenali dengan segera orang yang sedang berdiri melihat ke bawah Lantas dengan seperti kegirangan, mereka segera menaiki bukit yang tidak curam itu Dan sekira telah terpaut 20 kaki dengan Yunying, kesemuanya berlutut Wanita bertopeng ini hanya menggerakkan tangan meminta mereka berdiri Para pemburu tidak pernah tahu bahwa wanita bertopeng adalah orang bisu Lantas Jiyaji yang menuturkan kata-katanya Kalian semua berdirilah Adalah salah satu pemburu yang berada di tengah, tubuhnya terlihat kokoh dan tinggi besar Dengan segera, dia berdiri dan berjalan pelan ke depan Dia memberi hormat dengan teramat mendalam Terima kasih pendekar besar Yunying hanya terlihat menganggukkan kepalanya pelan saja Tetapi Jiyaji tidak mengerti maksudnya Lantas dia bertanya Apa pendekar wanita ini pernah menolong ada sekalian? Pemuda di tengah tadi segera memberi hormat kepada Jiyaji Dia bertutur Hal ini sudah terjadi sekitar setengah tahun yang lalu Pendekar wanita ini menolong kita-kita Semua dari keroyokan orang-orang partai Jiyuki Hampir saja desa kita lenyap Dan untung sekali ada pendekar wanita yang menolong Yunying hanya menggelengkan kepalanya pelan saja Dia tidak bisa bersuara sama sekali Maka daripada itu, dia juga merasa kekuk Tetapi di sini, Jiyaji memang membantunya Lantas mengapa anda kesemua datang kemari? Itu disebabkan karena desa kita sudah kita pindahkan Semenjak adanya perampokan partai Jiyuki Kita sudah tinggal di India Utara beberapa bulan lalu Dan ketika mendengar bahwa partai Jiyuki ingin balas dendam Maka dalam tiga bulan kita sudah mencari berkeliling Untuk memberi informasi kepada pendekar wanita Tutur pemburu itu Yunying terlihat menganggukan kepalanya pelan Sedangkan Jiyaji berterima kasih kepada para pemburu itu Dia meminta mereka kesemuanya hati-hati benar dalam perjalanan pulang mereka Dengan berterima kasih secara dalam sekali lagi Kesemua pemburu segera meninggalkan halaman bukit kuil Jetavana Tidak lama kemudian Jiyaji memberi komentar kepada wanita bertopeng Sepertinya kita tidak bisa tinggal lama lagi di sini Yunying yang berpaling menghadapnya segera mengangkat kedua bahunya Tanda bahwa dia tidak mengerti Sambil tersenyum, Jiyaji menjawabnya Kamu tahu mengapa dalam empat bulan terakhir Sepertinya tidak ada orang Partai Jiyuki yang datang menuntut balas kepadamu Tentu ini pertanyaan tidak pernah diketahui oleh Yunying Lantas dia terlihat menggelengkan kepalanya Ketua Partai Jiyuki mungkin sekarang adalah orang yang paling menginginkan nyawamu Tetapi berbekal dia sendiri Mungkin sepertinya dia merasa kurang kuat Dia sedang menyusun kekuatan untuk kemudian menyerang kita berdua Hal ini baru kusah dari saat bertemu dengan pemburu tadinya yang diselamatkan oleh mu Jelas Jiyaji kepadanya Yunying terlihat ingin menulis Tetapi sebelum sempat dia mencari kayu Dia kemudian dipotong oleh kata-kata Jiyaji Adalah Huox yang mungkin orang yang mengincar diriku Sungguh mustahil dia yang mempunyai banyak anak buah Tidak tahu kalau kita berdua tinggal di sini Oleh karena itu, lebih bagus kita tinggalkan saja tempat ini Bagaimana? Yunying yang mendengar penjelasan Jiyaji Merasa cukup masuk akal juga Huox yang pertama-tama tentu tidak tahu bahwa Energi Jiyaji terkiki saat bertarung melawannya Oleh karena itu, tentunya dia merasa masih kedar mendapati kemampuan sesungguhnya Jiyaji Dia tidak pernah mencari urusan dengannya Disebabkan karena dirinya yang merasa mungkin Dan belum sanggup mengalahkan Jiyaji yang sesungguhnya kemampuannya jauh sekali di bawahnya sekarang Karena keputusan Jiyaji Maka wanita bertopeng juga membenarkan keadaan mereka berdua Yunying merasa bukan karena dia tidak sanggup menghadapi lawannya yang banyak Tetapi jika kuil Jetavana nantinya bakal ada gangguan Tentu ini membuat Jiyaji susah melanjutkan latihan jurus-jurusnya Dengan alasan ini, keduanya langsung segera bersiap-siap untuk pindah Daerah Tengah Persia Sudah sebulan lewat semenjak Jiyaji dan Yunying meninggalkan Jetavana Keduanya memilih daerah tengah karena sepertinya daerah ini memang paling bagus untuk bersembunyi sementara Huo memang mempunyai cukup banyak anak buah di sini Oleh karena itu, Jiyaji meminta kepada wanita bertopeng untuk menyamar kesamaran yang lain Akhirnya Yunying memutuskan untuk memakai kerudung seperti layaknya orang Persia Kebanyakan yang menganut muslim Yunying tidak pernah keberatan, meski pakaiannya yang baru ini memang kelihatan bola matanya Sedangkan Jiyaji memilih memakai baju khas Persia untuk pakaian prianya dan memakai kumis serta jenggot palsu Dia merasa hal demikian sedikit banyak mampu mengelabui orang-orang partai bunga senja sesementara waktu Keduanya tinggal di sebuah penginapan kecil Adalah di suatu pagi Jiyaji mengajak Yunying keluar untuk menikmati suasana pagi di sana Latihan jurus yang berkelanjutan membuat dirinya kadang tidak betah juga karena pemikirannya otomatis akan terasa kusut cukup lama Ketika keduanya berjalan ke sudut kota selatan Seperti hari-hari sebelumnya Di sana masih terdengar seseorang pria muda yang berteriak mengagungkan pahlawan dari selatan Yul Yang Su sama sekali tidak tahu begitulah tuturan yang mirip persis dengan tuturannya Yang terdengar beberapa bulan lalu Tetapi saking pandainya orang ini bercerita Penduduk di sana tiap hari juga meramaikan suasana Dan bahkan setelah cerita bagian ini selesai Kembali pemuda belia berkisah tentang kisah detektifnya pahlawan selatan Beberapa hal di sini tentu ditambahkannya dengan karangan sendiri Tetapi hebatnya, kesemuanya mendengar dengan sambil duduk dan serius Jiyaji memang sempat mendengarnya beberapa saat Tetapi karena dirinya merasa geli, dia beranjak dari tempat di mana pemuda belia itu berada Di samping tempat orang muda ini membual Jiyaji tertarik sekali melihat toko yang menjual lukisan Sebuah toko yang cukup besar dan terlihat bersih dan asri mengundang dirinya seakan ingin memasukinya Sebenarnya Jiyaji adalah termasuk seorang sastrawan yang sangat mengagumi karya-karya besar orang zaman dahulu Melihat bahwa toko ini menjual cukup banyak lukisan Maka dengan segera, dia mengajak Yunying untuk masuk menilik toko Di sini terlihat seorang yang cukup tua yang kelihatan adalah penjaga toko Dia menyambut kedatangan kedua pembelinya dengan cukup ramah Jiyaji menilik setiap lukisan gambar ataupun kaligrafi dengan cermat Semuanya rata-rata adalah kaligrafi maupun lukisan yang cukup terkenal Dan adalah ketika dia masuk ke bagian dalam toko tempat penjualan kaligrafi mahal Dia segera terkejut luar biasa Di samping sebuah kaligrafi cantik karya Teng Tefu Dia menemukan sebuah tulisan yang membuatnya cukup merinding setelah membacanya Membalas dendam tiada tujuan kehidupan pahit menari bersamaku Meninjau seluruh pelosok mencari keadilan dahan pohon sakura kuamati Empat musim menyalahkan segala manusia di dunia Ternyata diri sendiri penyebab segala dunia berputar 10 tahun Tiada akhir yang berkelanjutan Adalah puisi ini yang membuatnya sungguh terpaku sekali mendapatinya Sebab puisi ini adalah tiada lain puisi yang dibuatnya sendiri Dan puisi inilah yang dituliskannya di papan peringatan makam istri tercintanya Arti puisi di atas adalah bahwa dirinya mencari pembalasan dendam untuk istri tercintanya Dengan mencari arti dari pemusnah raga selama 10 tahun lebih Yang terakhir dicarinya sampai kemanapun, hasilnya sia-sia sekali Sebab yang menyebabkan Ksuven meninggal tiada lain adalah dirinya sendiri Ternyata di sini bukan saja Jiyeji yang keheranan dan merasa sungguh aneh Tetapi Yunying juga merasa sangat janggal sekali Setelah benar membacanya, dia merasa kaligrafi di sini sungguh sangat mirip dengan tulisan tangan si Jiyeji Hanya si Jiyeji lah orang yang tahu benar bahwa ini tulisan bukanlah tulisan akibat gorsan kuas dari tangannya Sesaat, kemudian Jiyeji memandang ke sebelah kiri Ternyata di sini juga ada sebuah kaligrafi Kaligrafi di sini sungguh membuatnya terkejut sekali lagi Dia kembali heran luar biasa Kakinya terasa gemetaran dan bahkan kedua tangannya merasa seperti tidak kuat membaca tulisan demi tulisan yang digoreskan Beginilah bunyinya Meniti sebuah jembatan Kehidupan surga duniawi tanpa tanding Angan-angan tertembus belasan tahun air matu Terbagi seperti aliran sungai Mendapatkan awan putih bersinar keberuntungan hanya sekali berharap tiada penyesalan Ini adalah puisi karangannya sendiri juga Adalah puisi ini di karangnya ketika dia berada di tongyang Saat dia memulai kehidupan baru dengan istri keduanya Meski puisi ini beberapa kali dilafalkan lewat mulutnya Tetapi yang pernah mendengarnya di dunia tiada lain hanya seorang saja Yaitu istri keduanya Wei Yunying Puisi inilah yang membuatnya berusaha untuk memulai hidup baru dengan Yunying Dan memutuskan mencintai Yunying secara penuh tanpa penyesalan terhadap keadaan belasan tahun silamnya Di puisi ini tertulis nama Yun, Awan, dan Ying Beruntung, adalah namanya Yunying Sedangkan air matu, terbagi, Fen, kata terakhir dari Xu Fen Adalah maksudnya cintanya sudah terbagi ke Yunying Tetapi di sini sudah terasa hal yang sangat janggal sekali baginya Dia merasa apakah Yunying lah yang sengaja membuat puisi ini Dan anehnya malah dijual ke toko lukisan terkenal di Persia Yunying yang berada di sini adalah orang yang paling terkejut mendapatinya Dia seakan tidak mampu berbicara dan berkeringat dingin sekali Dia merasa sedang difitnah besar-besaran oleh seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya mungkin Entah apa tujuan dari orang ini, yang jelas tentunya tidak baik Jieji yang terpaku demikian lama, sempat berpikir beberapa saat Dia segera menuju ke arah Pak Tua Kemudian dia menanyainya Dua kaligrafi ini sebenarnya siapa yang menulisnya? Pak Tua memandang sesaat ke arah yang ditunjuk Jieji Dia lantas memberi jawaban Adalah seorang wanita yang cantik luar biasa di kolong langit yang datang menjualnya Terkejut dan heran Jieji semakin menjadi Dia merasa apakah demikianlah caranya Yunying mencari dirinya? Atau mungkin Yunying merasa ingin membalas dendam kepadanya Sesaat, wajah Jieji terlihat memerah Tetapi membuat dan menjual puisi di papan peringatan Ksu Fen memang sangat keterlaluan dan membuatnya dengkol Jika saja yang dijual hanya puisi karangannya yang terakhir mungkin Jieji tidak akan nampak semarah demikian Yunying di sini adalah orang yang paling serba salah sekali Dia lantas berpikir sangat hebat Tentu dia tidak ingin difitnah sedemikian rupa oleh orang yang paling dicintainya Masalah kali ini memang terasa ruat sekali baginya Dia sebenarnya ingin sekali berteriak Bukan aku yang menjualnya Tetapi ini adalah hal yang tidak mungkin Untung, secara sesaat dia mendapat ide Lantas dia keluarkan sesuatu di kantung bajunya Dan menyerahkan kepada Pak Tua Ternyata adalah sebuah lukisan yang sekira beberapa bulan sudah disimpannya Dia memberikan ke Pak Tua Ternyata itulah lukisan yang didapatnya dari Wisma Junuki Lukisan ini sempat diambil dan disimpannya Namun kali ini dia memperlihatkan kepada Pak Tua Jieji yang melihatnya juga terkejut Dia merasa aneh kenapa wanita bertopeng bisa menyimpan lukisan istri pertamanya Yuan Xufan Pak Tua meniliknya sebentar saja Lantas dia menjawab ke arah Yunying Benar Dialah orangnya yang menjualnya kemari kaligrafi itu Yunying kali ini merasa sungguh aneh sekali Dia berpikir keras Apakah mungkin Yuan Xufan masih hidup Atau Ada orang yang berwajah sama lagi dengannya Tetapi bagaimana dia bisa tahu kehidupan Xia Jieji, Yuan Xufan dan Wu Yunying? Sementara itu Jieji segera berjalan ke arah Yunying Dia segera menanyainya Dari mana kamu mendapatkan lukisan? Yunying segera menjawab Dia menulis ke arah meja tempat Pak Tua berada Wisma Jiuki Jieji kontan tersenyum saja manis mendapati apa yang ditulis oleh Yunying Dia lantas mengeluarkan uang untuk membeli kaligrafi Tentunya adalah kaligrafi karangannya sendiri itu Yunying memang heran mendapati tingkah Jieji yang dirasakannya cukup aneh Dia sudah melihat senyuman di wajah pemuda Entah apa maksudnya Tetapi untuk sementara dia tidak berani bertanya lebih banyak Mereka berdua berjalan keluar dari toko dengan perasaan yang bercampur aduk Yunying sangat cemas dan khawatir bahwa suaminya ini mungkin sudah salah paham terhadapnya Tetapi yang mengherankannya adalah setelah dia melihat senyuman dari wajah Jieji Dia sungguh bingung kali ini dan tidak sanggup menebak hal yang ada di otaknya Tanda bintang Berikut adalah tulisan yang tiada berbaca dan dikarang sendiri oleh pengetik Pengetik mengubah bentuk tulisan menjadi italic miring adalah karena hanya imajinasi pengetik yang sama sekali tidak sesuai dengan buku aslinya Setelah sampai di depan toko penjual lukisan Yunying yang memang sudah penasaran luar biasa itu segera menanyainya Dia menulis ke arah lengan pemuda dengan jari telunjungnya Apa yang terjadi? Jieji masih tersenyum Dia melihat ke arah Matthew Yunying, lantas berkata perlahan Dia mencoba menjelaskan duduk perkaranya dari awal sampai akhir Apa maksud dia terkejut di toko tadinya? Tentu dari hal ini, Yunying sudah mengerti semuanya Tetapi karena dia memerankan orang lain, tentu dia harus berpura-pura terlebih dahulu untuk tidak mengetahui duduk persoalannya Lantas setelah benar selesai pemuda menerangkan keseluruhan masalah Yunying kembali menulis sesuatu di lengan pemuda dengan jarinya tentunya Apa benar menurutmu ini adalah perbuatan istri kamu? Yunying tentu ingin menanyai hal ini sedari tadi Karena tidak mampunya dia mengeluarkan suara Maka setelah adanya kesempatan seperti sekarang, tentu dia segera menanyainya Tetapi Jieji tersenyum manis Di wajahnya tidak tampak seakan marah sedikit pun Adalah dirikulah yang mengecewakan istriku sendiri Jika dirinya marah, sudah sewajarnya Dan, di sini aku yakin sekali ini bukanlah perbuatannya Sebab dari tingkatan emosinya, Yunying bukanlah orang yang bisa bertindak demikian Mendengar kata-kata Jieji, perasaan bersalah dalam dirinya telah hilang setengahnya Dari balik kain tebal yang menutupi wajah, sebenarnya Yunying telah tersenyum sangat manis Lantas dengan menggerakkan jarinya lagi, wanita ini menulis kembali Lalu menurutmu siapa pelakunya? Jieji menjawabnya kembali Kamu mendapat lukisan itu dari Wisma Jiuki di Chengdu bukan? Jadi menurutku mungkin karena orang Jiuki lah pelakunya Tetapi ini hanya kemungkinan Selain itu, masih banyak kemungkinan lainnya Dengan mencoba menulis kembali Yunying sebenarnya ingin mengetes hati pujaan hatinya itu Jadi kemungkinan istrimu masih ada Tidak terdengar kontan Jieji menyalanya Aku mengenal pembawaan Yunying dengan baik Meski kadang-kadang dia bersifat kekanak-kanakan Tetapi untuk masalah ini aku berani bertaruh Bukanlah perbuatannya sama sekali Tutur Jieji sambil tersenyum Di dalam hati Yunying telah lega sepenuhnya Sebenarnya dia benar mengerti bagaimana sifat dan hati suaminya Dia tahu jika suaminya mengatakan satu maka seterusnya adalah satu Bukanlah seorang yang pelin-pelan adanya Dan mendapat jawaban terakhir dari pemuda Tentu Yunying sangat senang sekali Meski dia tidak menunjukannya Apa hal yang dilakukan mereka berdua setelah keluar dari toko Ternyata diawasi oleh sepasang metu yang terlihat liar Atau terlihat sinis mendapati Keduanya sedang berbicara dengan kera begituan Tetapi baik Yunying maupun Jieji Keduanya tidak pernah tahu bahwa mereka dipandang dengan kera demikian Mereka berdua kembali ke penginapan dengan segera Sebab bagaimanapun keduanya tidak ingin dilihat halayak ramai secara lama Keesokan harinya Seisi kota Anluk pagi-pagi sudah gempar sekali Banyak terdengar suara teriakan dan suara desas-desus orang di jalanan kota yang tidak seberapa luas itu Oleh karena merasa cukup aneh Kembali Jieji dan Yunying keluar dari penginapan untuk mendengar apa hal yang sebenarnya terjadi Sesampainya mereka keluar Jieji segera bertanya kepada orang terdekat yang sepertinya tahu sedikit masalah Disebabkan keduanya terlihat sedang berbicara sangat serius sekali Saudara Kenapa kota tiba-tiba bisa gempar seperti demikian? Orang ini menengok ke arah Jieji yang menanyainya Dan lantas dia menjawab Anda pasti bukan berasal dari kota ini Jieji mengangguk perlahan Kemudian dia menjawab Kita berasal dari wilayah selatan Oh? Begitu Kalian tahu dalam setahun belakangan sudah muncul seorang pencuri ulung Kabarnya pencuri ini telah mencuri di kediaman pejabatan lu tetapi adalah sekitar 4 bulan yang lalu Yang hebatnya, dia selalu mengirim surat pemberitahuan bahwa dia akan mencuri Tutur orang ini dengan nada serius Jieji yang mendengarnya segera berbalik melihat ke arah Yunying Dia segera menanyainya Kamu jauh-jauh datang kemari untuk mencari pencuri itu? Yunying terlihat menganggukkan kepalanya beberapa kali Apa benar dia pernah mencuri sesuatu dari mutanya Jieji dengan alis berkerut kemudian Yunying dengan sembarang tentu mengangguk beberapa kali Jieji telah mengerti pokok permasalahannya kenapa wanita bertopeng ingin mencarinya Lantas dia berbalik lagi ke arah orang yang berbicara Kembali dia menanyainya tetapi dengan tersenyum Hari ini kota gempar luar biasa Tentu ada surat lain bahwa si pencuri ulung akan mencuri lagi bukan begitu? Betul Kali ini di Wisma Fandianlu ini Pencuri memberi kabar akan mencuri sebuah lukisan terkenal dari zaman dinasti Tang Dan dia memberi surat ancaman pencurian itu di depan Gerbang Wisma Dan bahkan setiap rumah di kota mendapat sebuah surat darinya Tuturnya seraya memperlihatkan surat yang ditulis di sebuah kertas kecil Jieji segera meminta kertas itu dan membacanya Tanpa perlu waktu yang lama Kembali Jieji sangat terkejut Beginilah isi dari surat pencuri ulung itu Kepada si Jieji yang manis dan kukagumi bertahun-tahun Engkau pahlawan dan detektif kokoh tak tergoyahkan bagaikan gunung Tiga hari lagi ku tantang dirimu Datanglah ke Wisma Fan sebelah barat kota Anlu Pas tengah malam tiada berembun aku akan mencuri lukisan dunia nomor satu Hengsan Selatan dari dinasti Tang Salamanis Pencuri ulung nomor satu Dari ilam keindahan Hengsan Selatan yang pernah diungkit di bab sebelumnya Pengetik menyamakan lukisan itu dengan lukisan dua buah jembatan dalam kondisi cerah Dan di antara kedua jembatan terdapat masing-masing persanggerahan yang dulunya sempat menjadi tempat Ksia Jieji dan Iwan Ksu Fan menjalin kisah asmaranya yang pendek Pengetik mengambil ilam lukisan karena daerah ini akan diceritakan pada bab yang masih cukup jauh ke depan Setelah sesaat dia membacanya, kembali Jieji tersenyum Dahulu, kasus yang dijumpainya bukanlah sesuatu yang sengaja dibuat menjadi tantangan baginya Sebab bagaimanapun kasus yang dijumpainya adalah kebetulan maupun permintaan tolong dari kepala polisi Han YIN dan orang-orang lainnya Tetapi hari ini adalah pencuri nomor satu di jagad yang menantangnya Jieji memang pernah tahu adanya pencuri nomor satu itu Lokasi operasinya adalah di Tongyang pada 3 tahun masa damainya atau sekitar 6 tahun lalu Pencuri di Tongyang memang selalu meninggalkan pesan pencurian dan berlalu juga dengan pesan pencurian setelah barang berhasil dicuri Tetapi setelah gagal di Tongyang, Jieji tidak pernah tahu mengapa sekarang dia muncul di Persia Dan dia juga berpikir janggal karena apakah mungkin pencuri di sini sama dengan pencuri yang mencoba mencuri tiga pusaka kerajaan Tongyang? Kita tunggu dengan santai saja selama tiga hari Tutur Jieji seraya melihat ke arah Yunying Terlihat Yunying menganggukan kepalanya secara pelan sambil tersenyum Tetapi Nyonya Ksia ini meminta Jieji mengeluarkan tapak tangannya dan segera menulis sesuatu di sana Tengah malam tiada berembun? Maksudnya? Jieji melihatnya beberapa lama Lantas dengan tertawa diam menjawabnya Kita tidak pergi ke Wismavan pada saat malam Tetapi pada pagi-pagi hari Yunying menganggukan kepalanya perlahan Keduanya terlihat balik lagi ke penginapan Dalam dua hari kemudian Jieji tidak pernah mengungkit tentang pencuri itu Sementara, Jieji dalam dua hari juga mempelajari dan menyisipkan ilmu lain ke jurus 18 telapak naga mendekam Dia tidak pernah memikirkan tantangan dari pencuri nomor satu sedikit pun Adalah di hari ketiga sungguh pagi sekali Yunying sudah mengetuk pintu di mana Jieji tinggal di penginapan yang sama Tanpa perlu waktu lama, pemuda sudah membukakan pintu Kita pergi sekitar jam-jam sembilanan Tutur Jieji seraya tersenyum Tetapi Yunying sungguh dingung Dia segera ingin bertanya kepada pemuda Banyak hal yang ingin ditanyakan sebenarnya kepadanya Contohnya adalah kenapa dia bisa berlatih dengan tenang tanpa memikirkan tantangan pencuri ulung nomor satu Tanpa menjawab, Jieji melangkahkan kaki dari kamarnya Dia tetap melakukan hal seperti biasa Dia mengajak Yunying untuk santai dan pergi bersarapan seperti pagi-pagi sebelumnya Yunying hanya menurut saja tanpa banyak menanyainya Adalah ketika mereka telah sampai di barat dari kota Anlu Di kediaman Margavan sudah cukup banyak orang yang berdiri menantikan di depan gerbang Tujuan orang-orang ini tentu adalah kebanyakan ingin melihat ksia Jieji ataupun pencuri ulung Semua sudah tahu bahwa seng pencuri mengirim surat tantangan kepada dirinya Tentu nama pahlawan selatan sudah cukup mengema Karena bualan dari pemuda belia yang setiap harinya mengumbar kisah kepahlawannya di sebelah kota selatan Dengan memilih sebuah kios kecil yang menjual mie daging Keduanya duduk di sana dengan santai Sambil sesekali Jieji maupun Yunying melihat kewisma yang tergolong luas Mereka menikmati surapan Tidak lama kemudian Dari jauh sudah kelihatan cukup banyak orang yang berpakaian seragam yang sama satu sama lainnya Jieji yang melihat sebentar ke arah mereka Segera tahu bahwa seragam itu tiada lain adalah seragam para polisi persia Mereka memanggil polisi untuk menghentikan pencuri ulung juga Tutur Jieji kepada Yunying dengan suara yang pelan sekali Sepelan apapun suara Jieji Sudah barang tentu tiada yang sanggup mendengarnya lagi Kecuali Yunying yang mempunyai tingkat tenaga dalam luar biasa tinggi Lantas, dengan menulis di telapak tangan pemuda Yunying menanyainya Kenapa para polisi pagi sekali datang? Jieji tersenyum kepadanya Lantas dengan dingin dia berkata Tengah malam tiada berembun Adalah dua buah kontradiksi kata-kata Seperti kita ketahui, malam tidak mungkin tiada embun Yunying yang mendengar penjelasan dengan suara pelan pemuda segera sadar Lantas dengan semangat Kembali dia menggoroskan kuku dari jari telunjuk ke tapak pemuda lagi Berarti dia mencuri di jam 12 pas Tentu adalah siang Jieji tersenyum puas mendapati si wanita ternyata mengerti Tetapi para polisi tidak pernah tahu bahwa dia bakal mencuri di jam pukul 12 siang Oleh karena itu, kedatangan mereka sepagi ini adalah untuk mencari celah yang bisa dilewati pencuri Begitulah kira-kira Jika mereka sadari bahwa pencuri akan mencuri di saat siang Tidak mungkin sekarang baru mereka mulai menyelidiki tempat kejadian Yunying mengangguk perlahan saja Jieji sambil-sambil santai tetap meneguk sedikit arak dan makan makanan lezat terlebih dahulu Tujuannya tentu tiada lain adalah untuk melewatkan waktu yang tinggal 2 jam lebih itu Adalah saat siang hampir mencapai tengah hari Bangku yang diduduk mereka berdua ternyata telah kosong Melainkan digantikan dengan dua bayangan sudah duduk di atas atap ruangan penyimpanan lukisan Wismavan Keduanya terlihat tetap santai saja sambil menyembunyikan diri di antara sebuah sisi gedung yang mirip desainnya dengan cerobong asap Oleh karena posisi agak tertutup, maka tiada orang di bawah yang bisa tahu bahwa ada orang yang berada di atas atap bersembunyi Ini adalah ruangan penyimpanan lukisan Di bawah terdapat banyak perangkap Aku ingin tahu bagaimana pencuri nomor 1 sanggup menembusnya Tutur Jieji dengan suara perlahan sekali sambil tersenyum manis Dia menunggu sambil melihat melalui lubang kecil yang dibuat dengan tenaga dalam untuk memantau ke bawah Di sini juga, Jieji sudah sanggup melihat lukisan yang sangat besar Dan di bawahnya terlihat sekilas benang yang jumlahnya banyak sekali Ini adalah perangkap yang sudah dibuat polisi sebelumnya Dari segala sisi, sepertinya tidak ada care untuk meloloskan diri Perangkap yang dipasang di sini cukup mirip dengan perangkap yang dipasang di ruangan tidur Kaisar Guangjong, Koguryo Asalkan ada orang yang menyentuh benang, maka perangkap akan memerangkapi seseorang di dalam Ataupun bisa juga dengan adanya pemberitahuan melalui suara Di ruangan Kaisar Guangjong, Jieji pernah mendapati bahwa ketika ruangan dipijak Maka suara lonceng bergemas satu sama lainnya tiada berhenti Tetapi di sini Jieji tidak tahu bagaimana care kerjanya, apakah benar sama atau berlainan Yunying yang mengetahui bahwa di ruangan tersebut terdapat cukup banyak perangkap segera mengiakan Sepertinya para polisi yang sudah sampai di sana sebelumnya telah pubar Kesemuanya sedang memasang perangkap di dalam ruangan Apa benar perangkap hebat itu bisa menangkap pencuri nomor satu? Di tempat yang agak jauh Terlihat rombongan polisi yang jumlahnya lebih dari 50 orang telah mengelilingi ruangan Mereka dengan tenang mengawasi ruangan depan maupun belakang serta samping ruangan kamar tempat penyimpanan lukisan Mereka semua berusaha berbicara pelan Adalah seorang yang berpakaian petugas kepolisian yang cukup berbeda dengan kesemuanya segera berkata Aku merasa memang benar pencuri akan datang tidak pada tengah malam Makanya aku meminta kalian menjaga di siang hari Semua polisi di sana cukup terkejut mendengar kata-kata pemimpinnya Ternyata pemimpinnya adalah seorang wanita yang cantik Tetapi semua memang tahu bahwa wanita ini tiada lain adalah kepala pasukan polisi di sini Kenapa begitu? Pengah malam tiada berembun Pengah malam adalah jam 12 pas yang menandakan pergantian hari Tiada berembun tentu adalah siang hari Ini adalah kata-kata yang berkontradiksi satu sama lainnya Tetapi baru saja wanita berkata selesai Di ruangan sepertinya terbit sesuatu suara yang tidak sewajarnya Yang terdengar di sini tiada lain adalah suara petasan yang keras sekali Dan hebatnya adalah beruntun terjadi suara petasan Sekilas terdengar seperti saat-saat imlek Saat seperti para masyarakat merayakan hari pertama penanggalan lunar kalender China Tentu para polisi di segala sisi segera beranjak cepat ke ruangan penyimpanan lukisan Mereka mendekati dengan hati yang sangat berdebar-debar Dan ketika kesemuanya membuka pintu Mereka sangat terkejut Asap memang masih terasa samar-samar membumbung keluar dari ruangan setelah pintu terbuka Tetapi lukisan di dalam ruangan sudah hilang Mereka semua seakan terpaku melongar menyaksikan tempat yang digantungkan lukisan sebelumnya itu Begitu pula Jiaji dan Yunying yang sebelumnya berada di atas atap Mereka memang mendengar suara ledakan petasan hebat Tentu keduanya segera melihat ke bawah Untuk melihat apa hal yang sebenarnya sedang terjadi Tetapi tiada lain mereka berdua hanya melihat asap yang mengepul luar biasa banyaknya Dan ketika asap reda Keduanya sangat terkejut Sebab lukisan telah hilang dari tempatnya Bahkan kedua manusia sakti ini sama sekali tidak merasa adanya gerakan dari ruangan bawah yang mencurigakan Bagaimana sesungguhnya lukisan terkenal itu dicuri dengan sangat mudah sekali? Sebenarnya suara ledakan petasan tadinya bukan saja mengundang para polisi untuk segera hadir ke ruangan penyimpanan lukisan Ternyata orang bermargavan pemilik Wisma Van Hans Hu dan penghuni Wisma pun segera menuju ke sana Dengan terheran-heran mereka mendekati tempat penyimpanan lukisan Segera terdengar pemilik Wisma berteriak keras seakan tidak percaya mendapati bahwa lukisannya telah raib dengan begitu cepat Dan anehnya, bukan saja pemilik dan penghuni Wisma yang berdatangan Dari depan pintu gerbang juga telah menerobos banyak orang Sepertinya penduduk yang mendengar suara petasan dari luar segera ikut masuk Sifat orang dari kotaan lu memang cukup terasa aneh Kalau ada sesuatu hal, mereka maunya saja mendekati dan mencari tahu apa hal yang terjadi Maka daripada itu, dalam waktu yang hanya sebentar saja Tempat sekitar ruangan penyimpanan lukisan telah penuh oleh banyak orang Mungkin jumlahnya lebih dari seratus orang yang memuat pekarangan depan itu Melihat hal demikian, kepala polisi wanita itu segera saja meminta anak buahnya Untuk mengamankan lokasi kejadian sambil menghentikan orang untuk masuk ke dalam ruangan tempat lukisan itu Terlihat ke semua polisi telah siaga untuk berjaga dengan angker dan pedang di tangan Mengancam siapa saja yang mendekat Cuan Fan Lukisan itu sudah hilang Apakah memang di ruangan ini yang hilang hanya lukisan yang diincar oleh pencuri ulung? Bisakah Anda datang masuk untuk memeriksanya tutur kepala polisi wanita segera kepada Fan Han Zahu? Pemilik Wisma yang masih dalam keadaan tergoncang segera masuk ke dalam Air mukanya memang sudah berubah pucat pasi sedari tadi Bagaimana tidak? Karena lukisan ini adalah Lukisan terbaiknya yang sudah dikoleksi keluarganya selama puluhan tahun Tetapi, mendengar tuturan kepala polisi wanita Dia segera masuk ke dalam untuk memeriksa sekali lagi Akhirnya dia mengkonfirmasi kepada kepala polisi bahwa di antara 20 lukisan lebih Hanya lukisan berjudul lukisan dunia nomor 1 Hengsan Selatan saja yang tidak berada di tempatnya Jieji dan Yunying tentu segera mengambil kesempatan karena melihat sudah banyak sekali halayak di sana Dari atap, keduanya turun melalui bagian halaman belakang Sesudah itu, keduanya langsung saja berbaur dengan orang-orang yang sudah cukup ramai Dan keduanya sekalian sesekali menjulurkan kepala untuk mengamat ke dalam Kepala polisi wanita yang dilihat oleh Jieji dari agak dekat ini sudah segera dikenalinya Jieji sama sekali tidak percaya bahwa wanita ini bisa menjadi kepala polisi di kota Anlu Dia mengajak Yunying di belakangnya dan segera datang ke tengah untuk menyapanya Nona Li Hui, apa kabarnya Anda? Tanya Jieji yang sudah hampir mendekatinya Li Hui adalah kakak perempuan dari Lixian Baik keduanya adalah anggota 15 pengawal sakti yang mengawal Zhao Kuang Yi, kaisar dari daratan tengah Tetapi anehnya, kenapa kali ini dia bisa muncul di sini? Kepala polisi wanita segera memalingkan wajah ke arah suara yang terdengar memanggilnya Tetapi wanita ini tidak mengenal pria di depannya Dia terheran dan berkerut alis Tetapi Jieji segera mendekatinya Karena merasa bahwa pemimpin mereka mengenal pria yang datang Maka pengawalnya tidak bertindak dengan kekerasan Mereka membiarkan Jieji untuk mendekat saja Setelah tidak lama memperhatikan, Li Hui segera mengenal pria di depannya itu Tetapi dengan wajah yang penuh keheranan, dia segera bertanya Kabar santar tentang pendekar memang pernah ku dengar belakangan di Persia Tidak disangka benar Anda telah berada di sini Jieji memberi hormat kepadanya sambil tersenyum Kemudian dengan perlahan, dia menjawab di dekat telinganya Aku ditantang oleh pencuri nomor satu Maka daripada itu aku datang kemari melihat-lihat Li Hui segera tersenyum girang Dia segera mengajak Jieji untuk melihat ke dalam Yunying memang sempat ditahan ketika dia berjalan dari arah belakangnya Jieji Tentu pakaian Yunying yang hanya kelihatan bola matanya saja Segera membawa para polisi curiga kepadanya Meski memang di Persia, pakaian seperti ini memang sudah tidak aneh Namun, karena dia datang mendekat, tentu cukup dicurigai para polisi di sana Melihat keadaan demikian, Jieji berkata kepada kepala polisi Dia adalah temanku Li Hui segera mengizinkan wanita ini masuk ke dalam ruangan Begitu sudah sampai ke dalam, Li Hui langsung memalingkan wajahnya ke sana dan kemari Seperti ingin mencari sesuatu Jieji yang melihat tingkah wanita cantik ini, segera memanggilnya Tidak perlu Anda mencari pesan itu Karena sedang digantungkan di tengah ruangan Li Hui segera berbalik untuk melihat ke tengah ruangan Sesaat, dia menengadahkan kepalanya ke atas Dan benar saja Terlihat selembar kertas ukuran yang tidak begitu besar telah tergantung Di sana terlihat sangat jelas tulisan dalam aksara China Terima kasih atas lukisan Kali ini akulah pemenangnya Li Hui segera terperanjat mendapati tulisan pesan bahwa pencurian telah berhasil dilakukan Bagaimana? Bagaimana dia bisa masuk kemari dan dengan mudah mencuri tanpa diketahui siapapun? Jieji tidak menjawab pertanyaan Li Hui Melainkan dengan kerutan alis yang dalam Dia melihat ke arah lukisan yang seharusnya memang digantungkan di sana Di sana hanya berupa dinding kosong dan berwarna lebih putih dari tembok di sampingnya Ini membuktikan bahwa sebenarnya lukisan sudah digantung dalam waktu yang cukup lama Mungkin sudah belasan atau puluhan tahun Sedangkan benang-benang yang jumlahnya sangat banyak dan setipis rambut masih samar terlihat olehnya di daerah sekeliling tembok Dan tidak ada yang aneh dengan perangkap yang telah dipasangkan Sebab benang tidaklah rusak dan di lantai tidak nampak sesuatu yang mencurigakan Lantas, dia berpaling ke arah Li Hui, kembali dia menanyainya Perangkap itu Coba kamu periksa, apakah memang ada putus benangnya? Sebab jika hanya dilihat menggunakan metu biasa saja, susah ditentukan Li Hui segera meminta anak buahnya untuk memeriksa dengan teliti Dan mereka dianjurkan supaya hati-hati Sebab jika salah sedikit saja, maka hasilnya akan fatal Aku telah menanamkan perangkap paku Dan paku sudah kulung muri racun pelemah tubuh Jika dia beranjak ke sana untuk mencuri, maka paku akan jatuh dari atas dan jumlahnya sangat banyak Tentu pencuri itu akan kelemasan dan pingsan jika paku menancap ke tubuh Seharusnya dia tidak bisa lolos Baru saja Li Hui berkata-kata Anak buahnya sudah melapor Tidak ada sesuatu yang aneh dengan benang-benang di sana Jieji hanya mendengarkan kata-kata polisi itu dalam waktu sebentar saja Lantas dia sudah berjongkok untuk menyelidik Yang dia selidiki tentu adalah bekas letusan petasan Kertas-kertas hasil ledakan mercon Sepertinya tidak ada hal yang benar mencurigakannya Hanya dia tahu bahwa petasan itu diledakan dengan care bagaimana Sebab di dinding belakang tembok ada dipasang dupa Dan di tembok ini yang menghadap ke pintu luar terlihat adalah sebuah altar pemujaan Jieji melihat dengan jelas bahwa di sana ada sebuah patung yang dipuja oleh pemilik Wismavan Patung yang tidak begitu besar bentuknya adalah patung Dewa Guan, Guan Yeu Mungkin dupa inilah yang menjadi pencetus ledakan mercon-mercon yang jumlahnya luar biasa banyak itu Suara-suara orang di depan sebenarnya sudah cukup berisik sekali dari tadinya Tetapi suara-suara orang sama sekali tidaklah menurunkan konsentrasi dan pemikirian terpusat dari Jieji Dia segera menyelidik setiap sudut ruangan yang bisa dipakai untuk melarikan diri dan bukannya untuk masuk Li Hui yang melihat tindakan Jieji beberapa lama Lantas dia meminta anak buahnya untuk melihat ke atap Apakah benar ada bekas pencuri itu lari atau tidak Tetapi mereka segera dihentikan oleh Jieji Tidak perlu Sebab sedari tadi aku berada di atap Tetapi tidak ku dapati seseorang yang mencurigakan keluar Para polisi segera heran mendengar penuturan pemuda Salah satu di antaranya segera menegurnya dengan wajah yang tidak senang Jika kau ada di atap maka kaulah orang yang paling mencurigakan Mendengar tuturan polisi yang cukup keras dan tegas Semua orang yang berada di luar ruangan segera membenarkan Dan terang saja, suara ribut-ribut kembali muncul Sementara itu, mendengar apa kata-kata Jieji Pemilik Wisma yang bernama lengkap Van Hans Hu Segera datang masuk ke dalam ruangan Dia memaki dan mendamperat Jieji dengan marah luar biasa Mereka merasa kata-kata polisi itu memang sangat masuk akal sekali Untuk apa dia berada di atas atap sedemikian lamanya Adalah lihwi orang yang segera menegur ke semuanya Dengan sikap yang seperti marah dia berkata Wajar saja dia adalah pendekar tanpa tanding dan detektif ternama pahlawan selatan Lantas atas dasar apa kalian mencurigainya? Semua halayak yang mendengar bahwa ksia Jieji sudah berada di sini lantas saja terkejut Beberapa di antaranya seakan tidak percaya melihat pemuda yang setiap hari Kisah kepahlawanannya diceritakan itu ada di sini Dan di depan mati mereka ke semuanya Mereka mengarahkan bola matanya masing-masing untuk menatapnya Tinggi pemuda dilihat adalah hampir enam kaki Pembawaannya tenang, wajahnya alim, matanya bersinar terang dan bagian mulutnya dihiasi oleh kumis dan jenggot pendek Setiap orang yang melihatnya segera terasa kagum kepadanya Di antara semua penduduk yang datang di sini Kesemuanya adalah orang yang pernah mendengar kisah wualan pemuda belia di sebelah selatan kota Lantas dengan segera saja, suara desas-desus kembali terbit Tetapi mendengar ujar liwi, Jieji malah menghela nafas panjang Selama ini, tujuannya tentu dirinya tidak ingin diketahui siapapun Supaya dia bisa berlatih dan merasa aman tanpa diketahui orang Dan di antara penduduk kota Anlu yang berada di sini Sangat mustahil tidak ada yang termasuk anggotanya Huok Siang, Partai Bunga Senja Lantas, segera saja Jieji menyelidik lagi ke tempat lain Bagian yang mencurigakan baginya adalah palang tiang penyanggar ruangan, jendela atau apapun Sesekali, terlihat dia dengan ringan tubuh meloncat ke atas Sebentar terlihat dia bergelantungan ke tiang penyangga lainnya untuk memeriksa Hebatnya, Debu memang mengepul di sana dan tidak ada jejak kaki sama sekali Jadi bisa dipastikan pencuri tidak pernah menginjak tempat-tempat yang dicurigainya ini Dengan kepala yang melihat ke kiri dan kanan Dia mendapati bahwa ruangan yang menggunakan dasar tembok beton, tidak ada yang rusak di sana Dan tidak lama, dia turun kembali dan memeriksa jendela Dibukanya dan dilihat ke arah taman Ternyata sama sekali tidak ada hal yang mencurigakan sedikitpun meski dia berdiri cukup lama untuk mengamati Ini adalah salah satu pencurian sempurna sekali, dan tidak meninggalkan jejak apapun Tentu tantangan yang dimaksud oleh pencuri nomor satu tiada lain adalah kesemuanya hal tersebut Dia diajak untuk memeras otak oleh pencuri nomor satu Apakah dia mampu memecahkan kasus yang terlihat sangat sulit itu? Sudah cukup lama, Jieji hanya berpikir sambil mengelus bibirnya Sementara itu, Li Hui seperti bertindak untuk membantunya Dia meminta ke semua anak buahnya untuk memeriksa luar ruangan Apakah ada jejak kaki atau hal yang mencurigakan atau semacamnya? Tetapi tidak lama kemudian, hasilnya tetap nihil sama sekali Polisi sangat bingung sekali mendapati semua hal di sini Bagaimana orang yang jelas ada dan mencuri, bisa hilang mengikuti gumpalan asap yang keluar? Sungguh tidak masuk di akal sama sekali Apa pemikiran polisi memang juga sedang dipikirkan oleh Jieji? Dia betul sudah tidak tahu bagaimana caranya pencuri ulung meloloskan diri Sesaat, dia memikirkan sesuatu hal Dia memikirkan dahulu bagaimana dia membongkar kasus silangnya Tiga tombak termasyur yang merupakan pusaka kerajaan Tongyang Setelah diteliti, rupanya memang ketiga tombak diikatkan ke petasan yang meluncur Memang diperlukan sungguh banyak petasan untuk meluncurkan sebatang tombak Tetapi hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain maka dilakukan oleh pencuri ulung Kenapa dia selalu saja menggunakan petasan? Dan apa ada hubungan petasan kali ini dengan pencurian lukisan? Memang lukisan seperti itu bisa saja dicurinya tanpa untuk menghimbau jika dia mau Kenapa justru dirinya menantang bahaya? Apakah hanya untuk menunjukkan kepadaku bahwa aku bukanlah tadingannya? Berbagai pemikiran lantas teringat dan seakan memusing bagai angin topan di kepalanya Diingatnya kembali ratusan buah petasan luncur memang diluncurkan langsung menuju ke pohon lebat luar biasa Di malam kegelapan, tiada yang tahu bahwa masing-masing tombak sedang bersarang di ranting pohon bagian atas Karena gelapnya malam, maka tombak panjang yang menancap disangka adalah ranting tebal Dia pikirkan dengan cermat dahulu bagaimana caranya mencuri Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut tiada karuhan Air keringat dingin kontan membasahi pipi pemuda Sepertinya setelah mengingat kejadian tempo dahulu, dia sudah mendapatkan sebuah hilam Kenapa tiba-tiba aku bisa begitu tolol? Hahaha tuturnya dalam hati sendiri dengan Gaya menggelengkan kepalanya seakan menyesali diri sendiri Lantas, dia segera tersenyum manis Dia memandang lurus saja ke arah pintu depan sambil berlipat tangan Adalah Yunying yang menyaksikan dirinya dari awal sampai sekarang Pun cukup bingung pertama-tama Dia hanya diam saja dan sepertinya sama sekali tidak bergerak dari tempatnya Sejak dia memasuki ruangan Dia selalu memalingkan pandangannya ke arah di mana Jieji berada setiap saat Semua tindakan pemuda memang selalu saja dilihatnya Tidak sekalipun matanya berpindah ke tempat lain Mungkin inilah kasus yang paling rumit yang pernah didapati suamiku selama ini Begitulah Tuturan yang terus-menerus bergaung di dalam hatinya Karena terus berpikir keadaan Jieji Maka sesekali terdengar helaan nafas pendek dan nyaris tak terdengar darinya Dia berpikir, bagaimana mungkin dia bisa mengerti kasus ini Sedangkan suaminya yang luar biasa pintar itu sepertinya sangat kesulitan Tetapi melihat suaminya bisa tersenyum kembali sesaat Tentu dia juga ikut girang Dia tahu bahwa pemuda sudah mendapatkan sesuatu care untuk mengungkapkan kasus silangnya lukisan di sini Li Hui tidak kalah sibuknya Dia terus berpikir bagaimana caranya pencuri itu lolos Setelah benar-benar mendapat sebuah ilam Dia segera menanyai pemilik Wisma Van Han Zhehu Apa benar di sini tidak ada pintu atau lorong rahasia? Van Han Zhehu yang mendengar pertanyaan Li Hui, kepala polisi kotaan lu segera menjawab Tidak Setahuku memang dari dahulu, leluhurku hanya mewariskan ruangan penyimpanan lukisan kepadaku Tetapi tidak pernah menitipkan pesan bahwa ada sesuatu yang janggal di sini Apalagi pintu rahasia segala Li Hui yang mendengarnya segera mengangguk pelan Tetapi dia tidak berhenti sampai di sini Lantas dia memerintahkan anggotanya untuk memeriksa lantai Apakah benar ada sesuatu yang aneh dengan tegel tempat mereka berpijak Kesemua polisi yang berjumlah hampir 20 orang di kamar Segera melaksanakan instruksi Li Hui Tetapi yang anehnya, Jiji tidak ikut untuk memeriksa lantai lagi Dia terus saja tersenyum sambil mengawasi lukisan lainnya Memang dia tidak berani untuk menyentuh lukisan lain yang tiada hubungan dengan pencurian Namun, dia hanya berjalan saja membaca puisi dan menikmati lukisan lainnya yang jumlahnya mungkin mencapai 2 obuah itu Yunying yang merasa aneh, segera mendekatinya Lantas dia bertanya, seperti biasa, dia menggoroskan kata-kata lewat kuku jari ke lengan pemuda Apa yang kamu lakukan? Jiji mengamatinya sebentar Lantas dia berkata dengan suara yang sangat pelan sekali dan bibirnya menempel ke telinga wanita Karena memang pakaian Yunying adalah seperti jilbab Maka Jiji yakin bahwa dengan begini maka lebih gampang memberitahuinya Sayang sekali jika lukisan terkenal di sini yang tidak bisa dinikmati di luar ku siasiakan Mumpung sudah kemari, maka ku amati dan ku hapal-hapal dahulu Jawaban Jiji yang seperti demikian tentu sangat membingungkan Yunying Sebab dia adalah detektif, tugasnya tentu adalah untuk mengungkapkan kasus pencurian di sini Tetapi malah dia menjadi sangat santai untuk menikmati lukisan Tetapi Jiji yang masih menempelkan bibir ke telinga Yunying saat itu, segera seperti terkejut Sebab dia sepertinya mencium sesuatu wangi Sesuatu wangi yang tentunya pernah dicium sebelumnya Dia segera melihat ke arahnya Pandangan matanya sungguh heran terlihat kemudian kepada Yunying Sedangkan Yunying malah terkejut luar biasa Menyaksikan suaminya memandangnya seperti demikian tentu membuatnya serba salah sekali Hatinya sudah bergoncang keras, sebab dia pikir apakah Jiji sudah mengenalnya? Gawat Gawat begitulah pikirannya saat ini Tetapi kembali Jiji mendapatkan sesuatu hal lagi Di dalam otaknya, kemudian dia berpikir kembali Dia tidak mungkin adalah Yunying Matanya memang mirip, tetapi Dari gerak-gerik, ketinggian tubuh, dan sikapnya jelas berbeda semuanya Karena tidak yakin akan dirinya sendiri, langsung dan melihat dari atas ke bawah semua tubuh wanita untuk memastikan kembali Di sisirnya pandangan lewat kedua bola matu dari ujung rambut dan sampai ke ujung kaki wanita ini Menyaksikan Kera Jiji melihatnya, dia tentu sangat malu Apalagi kalayak masih ramai di depan pintu Tanpa banyak bicara, dan seperti marah pada wajahnya Dia segera menulis sesuatu lagi di lengan pemuda Kau tidak sopan Memang tindakan keduanya yang terlihat aneh Terlebih lagi tindakan tidak sopannya Menyaksikan Kera Jiji mengundang desas-desus yang tidak begitu baik dari kalayak di luar ruangan Menyaksikan Kera Jiji memandang wanita secara tidak karuan Tentu mengundang pertanyaan yang cukup banyak di antara banyak orang di depan Kera Jiji yang melihat Kera menulis wanita yang cepat Tentu sudah tahu bahwa wanita ini sedang marah Lantas dengan menghormat perlahan, dia bertutur dengan suara pelan Maafkan aku Tadi aku teringat seseorang Tetapi sepertinya itu hanya anganku saja Yunying yang melihat pemuda lantas berubah sangat sopan Hatinya cukup lega kembali Untung saja tidak ketahuan Aku sudah mengganjal sepatuku sejak lama ketika di kuil Jetavana Kali ini memang sudah terlihat betul bergunanya tindakanku itu Setidaknya si bodoh ini sudah ketipu Dengan berbalik memandang ke tempat kosong Dia sebenarnya telah tersenyum geli Tetapi senyumannya yang terlihat lewat bola matanya yang mengecil itu Tentu tidak akan diperlihatkan pada siapapun tidak terkecuali suaminya Ksi Aji Yeji Sedangkan pemuda dengan gaya acuh tak acuh langsung menolahkan pandangan kelukisan yang lainnya Lantai di bawah ini sepertinya kosong Terdengar seorang polisi yang ikut memeriksa lantai yang tadinya diperintahkan oleh kepala polisi Li Hui Segera, Ji Yeji memalingkan kepalanya ke lantai itu sebentar Kemudian, lantas dia tersenyum kembali Sorot matanya menampilkan rasa girang luar biasa Terlebih lagi rasa girangnya kepala polisi Li Hui Dia segera menegaskan dengan suara tinggi Cepat buka lantai dan cari apakah di dalam ada lorong rahasia Semua polisi yang mendengarkan, beberapa di antaranya langsung bergerak cepat Mereka mencari alat untuk menghancurkan sebuah tegal yang sepertinya cukup mencurigakan itu Berbareng dengan memerintahkan semua polisi Li Hui sendiri langsung kembali memerintahkan polisi yang nganggur untuk mengusir penduduk yang sudah sembarangan masuk ke Wismavan Ji Yeji yang melihat semua tindakan polisi lewat samping matanya, tetap saja tersenyum Sepertinya dia sudah mendapatkan sesuatu hal yang menjadi pemecahan masalahnya Para polisi dengan tegas dan sangat tangkas menyelesaikan masalah tersebut Kesemuanya langsung saja memakai senjata tajam guna mengusir para penduduk yang lainnya Penduduk kota Anlu yang tadinya berkumpul di depan ruangan penyimpanan lukisan dibuat keder juga Mau tidak mau kesemuanya lantas beranjak kaki dengan dongkol dan rasa sesal Li yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, segera berpaling ke arah Ji Yeji Dia berkata, sepertinya memang ada lorong rahasia di sini Penduduk harus kita ungsikan terlebih dahulu karena jika benar kita para polisi masuk ke lorong rahasia Maka ditakutkan akan terjadi perampokan atau penjarahan lukisan di ruangan ini Ji Yeji mengangguk pelalan, dan sambil tersenyum dia menjawab Betul, ini adalah hal yang paling baik Li Hui merasa senang karena Ji Yeji juga mendukung apa yang dilakukannya Penduduk yang jumlahnya hampir 100 orang memang sudah dikeluarkan lewat pintu gerbang Wisma Para polisi yang sudah siap dengan peralatan-peralatan untuk menggali segera melaksanakan tugasnya masing-masing Li Hui yang merasa pasti di sini ada ruangan rahasia Segera menuju ke arah pemilik Wisma yang bernama Fan Han Zhe Hu Dia menanyainya Chuan Fan kita akan mulai membuka sesuatu yang mungkin adalah ruang rahasia Menurut, Anda tentunya lukisan yang hilang akan lebih berharga daripada sebuah tegal yang sudah kita mulai rusakankan? Fan Han Zhe Hu yang mendengar pernyataan kepala polisi ini Segera mengangguk Dia memberikan komentarnya Betul, lukisan memang jauh lebih berharga daripada segalanya Dan jika di sini ditemukan ruang rahasia Maka alangkah baiknya karena Anda lah orang yang membantu menemukan kembali usaha leluhurku yang sudah hilang Li Hui langsung tersenyum Begitu dia berbalik kepala ke arah lubang tegal Dia segera girang Karena sepertinya tegal memang mengandung sesuatu keanehan Setelah dihancurkan, maka terlihat sebuah besi di bawahnya Sebuah besi yang seakan memiliki pegangan kontan terlihat Kepala polisi Sepertinya pegangan bisa kita buka Mohon berikan perintah lebih lanjut Lapor seorang perwira polisi yang merupakan bawahannya Li Hui segera berpaling ke arah Ji Ye Ji Melihat Cara memandang wanita Dia tahu bahwa Li ingin meminta nasihat kepadanya Apakah akan memulai atau tidak? Ji Ye Ji girang Dia tersenyum puas dan mengangguk perlahan kepadanya Li segera meminta anak buahnya untuk mengangkat pintu besi yang kecil Yang muncul akibat tegal yang sengaja dipecahkan Paling ukurannya hanya lima kaki x lima kaki Sementara itu, Yunying yang melihat adanya pintu masuk baru Segera menuju ke arah Ji Ye Ji kembali Sepertinya dia menuliskan sesuatu di lengan pemuda kembali lewat jarinya Benarkah pencuri kabur lewat dari sana? Ada yang sangat janggal Ji Ye Ji memandang ke arahnya sebentar Dia hanya tersenyum mengangguk saja tanpa menjawabnya Melihat tingkah pemuda, Yunying langsung berpikir Dia merasakan ada sesuatu hal yang sangatlah janggal sekali Sementara, Li Hui malah sepertinya sangat sibuk Dia segera menuju ke arah Fan Han Zhu kembali Dia menanyainya Apakah Won Fan ingin ikut kita menyelidik di bawah? Fan Han Zhu tentu kegirangan jika dia diizinkan untuk pergi bersama para polisi menyelidiki ruang rahasia itu Dia mengangguk sambil tersenyum Lantas Li Hui memerintahkan lebih banyak orang untuk segera mengangkat pegangan pintu besi Di mana kemungkinan besar adalah terdapat lorong rahasia Dan benar saja Pegangan pintu besi memang cukup berat Dengan tambahan dua orang untuk mengangkat Maka pintu besi yang cukup berkarat itu segera terbuka perlahan Suara yang cukup berisik langsung muncul akibat gesekan engsel besi yang sepertinya sudah lama sekali tidak pernah terbuka Kontan kesemuanya girang Sebab memang sepertinya ada sebuah tangga dari pintu besi berkarat yang sudah terbuka itu Memang keadaan di dalam cukup gelap sekali Li Hui segera girang Dia memerintahkan para pengawal mengambil lima batang tongkat berapi yang bisa digunakan sebagai cahaya penerangan di dalam lorong gelap di bawah kakinya Para polisi dengan tangkas melaksanakan tugas mereka Jieji masih tetap tersenyum Wajah tersenyumnya masih belumlah berubah dari tadinya Dia berjalan beranjak ke daerah lorong rahasianan gelap itu Di belakangnya diikuti oleh Yunying Melihat pemuda sudah datang mendekat, Li segera tersenyum Dia segera meminta sesuatu kepada pemuda yang gagah itu Aku ingin memohon sesuatu hal kepada pendekar besar Jieji mengangguk Dia segera berkata Anda ingin aku berjalan di depan? Karena apa hal di dalam memang tidak diketahui siapapun Li Hui dengan wajah yang penuh kegirangan lantas mengangguk Jieji mengangguk kepadanya perlahan Sementara itu, Yunying yang di belakang sepertinya merasa gelisah Dia kembali datang kepada Jieji Dipanggilnya pemuda dengan kero menekpuk bunggungnya perlahan Jieji berbalik untuk melihatnya kembali Lantas dia berkata Tidak apa-apa Kamu ikut di belakangku saja Mau tidak mau, Yunying hanya mengangguk perlahan Sebenarnya dia memiliki sesuatu ide Tetapi mungkin saja idenya sudah ada dalam pikiran pemuda menurutnya Oleh karena itu, dia diam kembali dan dengan wazwazem mengawasi ke lubang bawah tanah Tidak lama kemudian, pengkat berapi sudah siap di tempat Jieji diminta memegang sebuah sebagai penunjuk jalan Sedangkan Li Hui berada di tengah bersama Fan Han Zhehu Para polisi yang jumlahnya sekitar 10 orang akan mengikuti dari belakang Segera saja, Jieji lah orang pertama yang turun lewat tangga Memang sepertinya turunan tangga tidaklah sebegitu tinggi Paling hanya 10 kaki saja sudah mencapai dasar Dengan memegang sebuah tongkat berapi, Jieji maju paling depan Dia mengamati sekeliling dengan teliti Yunying adalah orang kedua yang mengikutinya dari belakang Dan sepertinya lorong itu yang tingginya 10 kaki hanya memiliki lebar ruang yang cukup sempit Paling hanya sekitar 3 kaki saja lebar lorong yang nan gelap ke depan itu Para polisi yang jumlahnya sekitar 30 orang lagi diminta untuk berjaga tetap di ruangan penyimpanan lukisan Dan adalah penghuni Wisma yang jumlahnya sekitar 20 orang juga tetap berada di depan ruangan penyimpanan lukisan sambil Woz Woz mengawasi Sudah sekitar beberapa puluh meter mereka berjalan ke depan dari lorong bawah tanah yang gelap Li Hui mengawal Fan Han Zhehu adalah berada di belakang Yunying Sesekali Fan yang juga memegang sebuah tongkat berapi lantas saja menyinari sekeliling dengan Woz Woz Dia merasa heran ketika mendapati lantai di sini memang cukup berpasir Dilihatnya dengan teliti dan dia mendapatkan bahwa pasir di sini sepertinya berwarna hitam tentu karena lorong ini sangat gelap sekali Tetapi, ketika dia sudah menyinari sekitarnya dengan sikap Woz Woz Dia sangat terkejut sekali Sebab di tanah, dia melihat sesuatu benda Sesuatu benda yang boleh dikatakan cukup menakutkan bagi siapapun Kontan saja, dia berteriak sekali Pegangan tongkat berapi sempat jatuh ke tanah Lantas begitu pegangan tongkat di tangannya langsung terjatuh ke tanah Semua polisi sangat terkejut mendapati tingkah Fan Mereka tidak habis pikir kenapa orang tua paruh baya ini bisa terkejut luar biasa Tetapi, ketika pegangan tongkat Fan sudah jatuh ke tanah Mereka segera mendapatkan sesuatu yang rasanya sangat aneh Sebab sepertinya, api dari tongkat mengundang sesuatu hal yang terkira Sangat aneh Kontan pegangan tongkat berapi dari siapapun jatuh ke lantai Sebab kesemuanya tentu berharap bisa menyelamatkan diri dari sini Mereka segera berlari untuk menuju ke tempat masuk tadinya Sepertinya asap yang timbul di sini tiada lain adalah asap dari Mesiu Semua orang yang sempat mencium sebentar tentu merasa kaget Jangan-jangan di sini terdapat perangkap untuk menghancurkan siapa saja di dalam ruangan rahasia Sementara itu, di dalam ruangan penyimpanan lukisan Kesemua orang memang merasa sangat cemas, sambil menunggu dengan hati yang cukup dek-degan Tetapi, kemudian mereka kesemuanya mendengar suara letusan petasan yang sambung menyambung Mendengar hal ini kembali Para polisi kontan sangatlah terkejut Kesemuanya kontan cepat menangkap sesungguhnya dari mana suara itu berasal Para penghuni wisma yang berada di sana juga terkejut tidak karuan sama halnya dengan mereka semua Tetapi salah satu di antara mereka yang cukup sensitif pendengarannya segera berseru Dari arah belakang taman suara itu muncul Mendengar tuturan salah satu penghuni wisma Kesemua polisi dengan sikap yang sangat gugup segera saja mendekati taman yang dibicarakan Letak taman memang tidaklah dekat Mungkin jaraknya hampir 1-2 dari wilayah taman yang cukup luas milik keluarga van Para polisi hanya ditinggal sekitar 5 orang untuk menjaga ruangan penyimpanan lukisan Selebihnya semua menuju ke lokasi taman bersama semua penghuni wisma Karena hilangnya lukisan tadinya adalah dimulai dari ledakan mercon Maka ketika mendapati suara mercon lainnya, kesemua polisi kontan bergerak cepat Mereka merasa jangan sampai terdahului oleh pencuri ulung untuk kedua kalinya kembali Tetapi ketika mereka semua telah sampai di taman Kesemuanya mendengar ledakan mercon memang masih belum berhenti Adalah di sebuah air terjun mini, ledakan mercon beruntun itu muncul Asap memang sudah terlihat membumbung dari lubang yang hanya bisa dimuat satu manusia jika merangkak Dan, ketika ledakan mercon sudah berhenti Kesemuanya segera saja siap dengan pedang di tangan sambil menyorot tajam ke arah gua di belakang air terjun mini Tetapi, tidak lama kemudian Betapa terkejutnya kesemuanya secara serentak Sebab mereka memang melihat adanya manusia keluar dari gua itu Tetapi, mereka mengenal orang pertama yang sudah keluar sambil merangkak dari sana Tiada lain adalah pemilik Wisma, Van Hans Hu sendiri dengan terbatuk-batuk Dia diikuti oleh para polisi lainnya Dan wajah mereka kehitaman akibat asap yang mengepul itu Di dalam ruangan penyimpanan lukisan Di sana terdapat beberapa orang yang berpakaian polisi Sepertinya kesemuanya sudah tergeletak Mungkin dilihat dari gaya nafasnya yang teratur Sudah bisa diketahui bahwa kesemuanya yang berjumlah lima orang hanya tertidur Ataupun pingsan tiada sadarkan diri Sebuah tangan yang terlihat lembut sedang memegang sesuatu di dinding Dengan cepat, sepertinya dia terlihat mencabut sesuatu Dan tanpa perlu waktu lama, sesuatu benda sudah berada di tangan kirinya Kemudian orang ini segera jongkok Di tangannya sudah terdapat sebuah belati Terlihat dengan gerakan yang tangkas juga Dia menyayat sebuah benang Benang memang sudah putus dibuatnya lewat gerakan tangan yang sangat cepat sekali Dengan seiring putusnya benang, maka sesuatu benda yang berupa kertas Sepertinya langsung tertarik atau terkatrol turun di tengah ruangan Di wajahnya terdapat sebuah kegirangan luar biasa Lantas dengan sebelah tangan yang memegang sesuatu mirip gulungan kain putih panjang Dia hendak beranjak keluar dari ruangan Tetapi, suara seseorang pria menghentikannya dengan segera Tipu muslihat yang sangat bagus Orang yang hendak berlalu tadinya Sangat terkejut sekali mendengar suara pria ini Karena dia sangat mengenalnya Dia tidak berpaling ke belakang sama sekali Melainkan hanya diam di tempatnya Lantas dia berseru Sungguh si Aji Aji adalah seorang detektif terbaik di zaman ini Haha, tidak Aku hampir saja ketipu olehmu Nona Lihwi Eh, bukan Tepatnya adalah pencuri ulung nomor satu tutur seorang pemuda Dengan senyuman khasnya Bagaimana kau bisa tahu akulah pelakunya tutur wanita ini Karena kau terlalu banyak berbicara tutur Aji Aji kembali sambil tersenyum kepadanya Onjilai keềnletan Khaburan Khaburan